Pemirsa puluhan emak-emak di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah rela antri berjam-jam untuk mendapatkan beras murah bersubsidi dengan harga murah. Dua kadung berisi 10 kg beras hanya dijual Rp95.000 hingga Rp100.000 jauh lebih murah dipandingkan dengan harga di pasaran. Sejak Rabu 1 Maret pagi, puluhan emak-emak menyerbu pejualan beras bersubsidi yang disediakan di lingkungan kantor Bulog Jalan RTA Milono, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Mereka rela menunggu lama, bahkan ada yang mengaku telah mengantri 2,5 jam untuk membeli dua karung berisi 10 kg beras jenis pulen dan karau yang dijual murah dengan harga Rp95.000 dan Rp100.000. Menurut beberapa emak-emak, mereka rela antri karena beras yang dijual jauh lebih murah dibandingkan dengan harga beras di pasaran yang dijual pedagang dengan harga Rp65.000 hingga Rp75.000 per karung isi 5 kg. Selain untuk kebutuhan sehari-hari, beras murah yang dibeli juga rencananya akan digunakan untuk persiapan bulan Ramadan. Antri lama gak disini? Gak lama. Dari jam berapa? Jam setengah tujuh. Setengah tujuh, berapa jam udah disini? Dua jam setengah. Dua jam setengah? Relah antri untuk beli beras murah? Iya. Berapa disini katanya, Bu? Bitar lima puluhan, tak? Satu karung itu. Itu per kilo, per 10 kilo apa gimana? Rp100.000. Oh, per untuk berapa kilo itu? 10 kilo. 10 kilo ya? Ya, dua karung. Kalau dibandingkan dengan pasar gimana, Bu, harganya? Jauh. Jauh lebih murah? Iya. Makanya antri berjom-jom gak apa-apa, Bu, ya? Dua karung kan 100. Dua karung ini? 100 ribu. 100 ribu. Iya. Kalau dibandingkan dengan di pasaran gimana, Bu? Ya, lumayan lah. Murah membantu masyarakat misdi. Kalau di pasar berapa, Bu? Matanya 75. 75.000? 75.000 atau 65.000? Oh, gitu. Jadi jauh lebih murah begitu, Bu, ya? Iya, iya. Yang mempatu kan, Bu, Bu. Jadi persiapan buat Ramadan apa gimana, Bu? Jangan lah. Oh, Ramadan, Bu, ya? Agar penjualan beras murah berjalan tertib, pihak bulog sengaja membagikan kupon kepada para pembeli dan setiap hari telah disediakan 10 ton beras murah bersubsidi. Warga berharap penjualan beras murah terus diselenggarakan, guna meringankan beban mereka yang kurang mampu di tengah tingginya harga kebutuhan bahan pokok di pasaran menjelang bulan Ramadan. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, INews, melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.